Pemirsa Provinsi Jambi memiliki daya tarik tersendiri dalam hal wisata. Selain bentang alam yang indah, situs bersejarah dan wisata berbelanja yang megah, juga terdapat sebuah masjid yang menjadi alternatif wisata rohadi atau religi bagi umat Islam. Berikut liputannya. Bertempat di kota Jambi, Masjid Ar-Rawdah tampil megah di pusat kota. Masjid yang beralamat di telanai pura kota Jambi ini berada di pusat pemerintahan Provinsi dan dekat dengan dua kampus besar Jambi, yakni Pasca Sarjana UIN STS Jambi dan Pasca Sarjana Universitas Jambi. Masjid Ar-Rawdah yang memiliki arti Taman Surga ini setiap hari selalu rabai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai pemerintahan, mahasiswa, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Ramainya pengunjung yang datang dan beribadah mungkin dikarenakan konsep interior maupun eksterior yang diusung cukup unik, yakni perpaduan warna putih, dilapisi cat emas yang mirip seperti emas murni, serta ukiran kaligrafi yang membuat mata tak bosan memandang. Selain dari segi arsitekturnya, Masjid Ar-Rawdah juga dikenal dengan istilah masjid dingin. Hal ini dikarenakan AC pendingin tidak pernah dinonaktifkan, sehingga pengunjung betap berada lama di dalam masjid. Selain itu, dari sisi kerohanian atau religi, Masjid Ar-Rawdah rutin mengadakan kajian islami. Sehingga selain unsur seni, masjid ini juga merupakan tempat menimba ilmu bagi umat muslim yang berkunjung. Patri Ramli, Ketua Pengurus Masjid mengatakan, Masjid Ar-Rawdah sejauh ini pernah mendengar masyarakat menjulukinya sebagai masjid dingin. Ini dikarenakan AC pendingin tidak pernah dinonaktifkan. Kajian-kajian islami pun rutin diadakan. Dan beberapa waktu memang dijatuhkan untuk menghadirkan tokoh-tokoh islam nasional maupun dunia. Ada pun yang pernah mengisi kajian seperti Sheikh Anas Jaber atau adik almarhum Sheikh Ali Jaber. Kemudian beberapa ulama Turki dan Arab juga pernah hadir mengisi kajian di masjid ini. Ia menambahkan, tidak hanya untuk tempat ibadah saja. Pengurus masjid juga mempersilahkan bagi masyarakat umum, terutama mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan diskusi atau belajar di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menai masjid ini sebenarnya tidak terlalu bertema apa gitu ya. Tapi yang penting adalah kami, pengurus, semuanya seberkeinginan menjadi masjid yang nyaman untuk beribadah. Namanya kita memang mengupayakan betul kenyamanan. Makanya ketika di kepenurusan yang sekarang ini, senjid orodo itu yang terkenal yang saya selalu dengar itu masjid yang dingin. Karena memang kita selalu hidupkan itu, atau hasil kepingin itu. Jangan lagi kalau ada beberapa anulah, atau mungkin sebelumnya itu hanya dihidupkan pada waktu-waktu sholat saja. Tepat kami memang, ya ini tempat anulah ya, kalau bahasanya tadi ada tempat wisata, ini sempat kita belajar tentang agama, mendengarkan, apa ya, membangun taman surga, sesuai dengan namanya Arodo. Masjid Arawda dapat menjadi alternatif wisata rohadi bagi umat muslim Jambi maupun luar Jambi, karena selain keindahan unsur saninya, di masjid ini juga rutin mengadakan gajian islami, sehingga dapat menjadi tempat belajar islam. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.